untuk settingannya kalau kita pengen mematikan ke menu matikan daya kita harus tekan tombol power bersamaan dengan volume atas ya jadi seperti ini ini secara otomatis kalau kondisi dalam HP kita Realme C5 3 ini mati terus kita charge otomatis akan menyala ulang ya atau otomatis menyala sendiri Halo sebat ponselia jumpa lagi dengan saya Maman yang jadi ponselia gadget studio Oke di video kali ini saya pengen sharing untuk teman-teman yang menggunakan realme C5 3 ya ini khusus realme C5 3 yang terbaru pertanyaan yang sering saya temui baik itu di toko maupun pertanyaan yang sering muncul di komen YouTube ya tuh gimana sih cara mematikan tombol matikan daya pada realme C5 3 pasalnya untuk settingan defaultnya atau bawaannya ketika kita tekan tombol menu nih ini langsung masuk ke Google assist ya jadi tidak bisa langsung ke matikan daya jadi ke untuk settingannya kalau kita pengen mematikan ke menu matikan daya kita harus tekan tombol power bersamaan dengan volume atas ya jadi seperti ini Hai ini langsung muncul menu tam matikan daya terus untuk yang kedua kita bisa Hai lewat sini temen-temen tinggal geser nih ada icon matikan daya nih ya tombol power Hai icon power maksudnya bisa kita matikan lewat sini tanpa kita menyentuh atau menekan tombol power dengan volume atas di seperti ini terus gimana kalau kita pengen setting ke sistem normal ya Jadi kalau kita pengen matikan dengan menekan tombol daya saja atau menekan tombol power saja langsung ke menu tamatikan daya temen-temen jadi perlu kita setting lewat setelan setelan terus kemudian kita masuk ke sistem ok setelah itu kita masuk ke gestur ya temen-temen suka gestur terus kemudian kita pilih tekan dan tahan tombol daya ok setelah itu kita matikan untuk tekan lama untuk membuka asusten ini dan kita coba langsung ke tampilan matikan daya temen-temen jadi seperti itu untuk settingannya kalau temen-temen sekiranya bingung atau tidak terbiasa dengan sistem tekan tombol power dengan volume atas temen-temen bisa setting ke settingan normal ya masuk ke pengaturan set sistem terus kemudian menekan gestur dan tekan dan tahan tombol daya terus kita matikan yang bagian ini Oke untuk yang pertanyaan yang kedua yang sering saya temui itu cara mengecas temen-temen jadi ketika kita matikan ini secara otomatis kalau kondisi dalam HP kita realme c5dk ini mati terus kita cas otomatis akan menyala ulang ya atau merah otomatis menyala sendiri jadi ini untuk ses sistem normal temen-temen ya jadi temen-temen enggak perlu bingung atau enggak perlu apa eh bunda Oh ini HPnya Hai error atau gimana Hai banyak sekali pertanyaan yang muncul seperti itu jadi ini seperti sistemnya seperti ini ya jadi temen-temen temen-temen enggak perlu mempermasalahkan sistem yang diterapkan pada realme c5dk ini jadi kalau temen-temen pengen ngecas kondisi dicas dulu kalau temen-temen pengen ngecas dalam kondisi mati kondisikan HP nyala dulu seperti ini ya nyala terus kemudian dicas Oke kalau udah masuk terus kita matikan seperti ini Hai dan ini secara otomatis kita ngecas dalam kondisi HP mati kalau temen-temen pengen ngecas dalam kondisi HP mati tapi kalau temen-temen kondisi HP mati terus kemudian temen-temen colokkan chargernya maka otomatis akan menyala temen-temen ini akan menyala ya Oke jadi untuk sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi temen-temen khususnya untuk pengguna realme c53 ya pasalnya banyak sekali pertanyaan yang muncul untuk cara mematikan tombol dayanya dan untuk sistem pengecasannya jadi ini untuk settingannya tidak bisa bisa dirubah untuk setel settingan pengecasannya jadi ini untuk settingannya settingan the flow jadi kalau temen-temen pengen ngecas dalam kondisi mati HPnya dicas dulu baru dimatikan tombol dayanya cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya saya Maman pamit untuk diri dan nantikan video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax